Dandim 04-19 Tanjab Kol Infantri R1 Susanto dan Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Guntur Saputro melakukan patroli ke warung-warung kopi di Guala Tunggal, diantaranya Puja Sera, Warung Kopi Sarip, dan Pusat Warung Kopi di Parit 1. Di warung-warung tersebut, Kapolres dan Dandim memberikan imbauan agar warga tidak berkumpul di warung kopi, lebih baik membeli dan makan di rumah. Imbauan ini agar warga mengerti bahayanya COVID-19. Semuanya saling berkoordinasi, saling kerjasama untuk mencegah penularan virus corona atau COVID-19. Ini pun kegiatan kita laksanakan sebagai salah satu upaya kita di wilayah Tunggal ini yang pasti kita mengetahui bagaimana budaya masyarakat yang tidak bisa terlepas dari warung kopi. Salah seorang warga Tanjung Jambung Barat, Haji Sujih, menyambut baik imbauan dan sosialisasi yang dilakukan. Polisian sama dari Kodim menurut kita kanya positif, karena mengingatkan, lebih baik mengingatkan daripada ada yang sudah kena. Kalau sudah kena, payah sebuahnya mas. Ini memang betul, betul-betul suatu kehormatan bagi kita diingatkan kembali gitu. Harapannya dengan masyarakat, supaya masyarakat mematuhi imbauan dari kepolisian atau dari Kodim supaya dipatuhi. Dengan imbauan tersebut, ia menjadi tahu bahaya dan cara pencegahan COVID-19. Ari Yusuf TVR Ijambi melaporkan.